Ditinggal kesibukan berkarir dan mengurus keluarga, ternyata ya Marcella Zalianti mampu membuktikan dirinya menyesaikan pendidikan S2. Lulus dari Fakultas Hukum, apakah Marcella ini berniat untuk membuka kantor hukum sendiri? Pendidikan menjadi hal dasar untuk proses pengembangan diri seseorang. Maka jangan heran jika banyak orang menempuh pendidikan tinggi untuk karir yang cemerlang, meski harus ditempu dengan sebuah perjuangan. Contohnya saja Marcella Zalianti. Walaupun ia sempat merasa putus asa saat menyesaikan tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, akhirnya istri dari Ananda Mikola ini berhasil menyelesaikan S2 dengan hasil yang memuaskan. Akhirnya sindang aku lulus dengan nilai A. Rasanya lega ya, lega banget. Rasanya itu lega banget dan saya sangat-sangat bersyukur. Kayak misalnya ditanya, saya perasaannya kayak apa sih? Kemarin abis sudah. Baru bilang, aduh gila lega itu kok kayak kita habis melahirkan ya? Terus waktu ujian di waktu sidang itu deg-degannya kayak... Deg-degannya tuh kayak kita... Apa ya? Kayak nunggu film hari pertama, nunggu jumlah penonton. Untuk kita sampai sakit perutnya, ya itu aku lebih dari itu deg-degannya. Aku bilang, jadi kenapa? Karena mungkin prosesnya. Mungkin kalau prosesnya tidak, ibaratnya tuh tidak tertatih-tatih gitu aku mengerjakannya, mungkin aku juga happy biasa aja. Tapi ini tuh aku sampai menaraskan air mata gitu kemarin, karena mungkin prosesnya aku disertai di tengah yang aku juga kesibukan. Terus anak aku sakit kemarin. Dan bilang, maksudnya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik gitu apa yang ada di dalam tesis gitu yang kita kesulukan gitu. Ya Alhamdulillah. Jika kebanyakan orang memilih fakultas sesuai dengan bidang profesi yang sedang dijalani, lalu mengapa Marcella lebih memilih fakultas hukum dibandingkan seni yang sudah membesarkan namanya? Karena disini kan aku memang kebetulan ngambil hukum dan aku memang tertariknya di pidana. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan manusia. Setiap perbuatan itu kan ada konsekuensi pidana. Dan aku suka prihatin aja ngeliat kayak orang-orang yang mendapatkan hukuman yang kok rasanya... Kayak mereka mendapatkan hukuman tapi mereka merasa mendapatkan keadilan. Kayak gitu-gitu. Jadi ada keprihatinan-keprihatinan yang kayak ibu-ibu yang mereka udah tua, yang udah apa-apa tuh harus dihukum hanya gara-gara kasus yang sangat spele gitu. Jadi hal itu membuat aku tuh jadi kayak pengen belajar gitu ya. Saya syukur-syukur aku bisa membantu. Dengan pendidikan yang ditempu dalam waktu yang tidak singkat sejak tahun 2010 lalu, dan sempat menunda hingga akhirnya lulus, apakah Marcella berminat untuk membuka sebuah kantor hukum? Ya insya Allah gitu, insya Allah aja sambil jalan. Mungkin sih. Kayak punya law firm gitu pengen gitu. Atau belajar dulu sama misalnya yang sudah sangat senior gitu. Karena aku banyak gitu kan kenal pengacara senior, aku juga bisa belajar gitu. Yang paling, tapi ini bukan akhir gitu ya, bukan selesai. Sebenarnya ini tuh permulaan gitu. Permulaan, jadi kita tuh dikasih tugas yang tidak mudah oleh buddha almamater nih, kamu sudah diduluskan sih sekarang apa yang bisa bermanfaat, yang kita lakukan ke depan dengan ilmu yang sudah kita belajar. Tapi mungkin karena kemarin aku tuh perjuangan untuk menyelesaikan tuh, wah banyak sekali tantangannya, jadi aku tuh sekarang lega, mau menikmati kelegaan dulu sambil berpikir ke depannya gitu. Apakah bikin law firmnya bagaimana dan segala macem. Selamat ya untuk Marcella yang akhirnya bisa menyelesaikan magisternya di bidang hukum. Semoga sukses dengan karir ke depannya. Ini nih, bisa nih, mari kita sama-sama berkolaborasi ya. Bikin kantor hukum. Oh iya, sama-sama lulusan hukum juga ya, Saad. Iya, SH-nya beda tapi, toh dia kan SH-nya jelas. Sarjana hukum. Kalau kamu. Sarjana hiburan ya.